untuk menghemat waktu, mengingat bahwa waktu kita yang terbatas, dan nanti dua penguji kita, penguji dan memimpin akan menyusul. Maka dalam hal ini kami persilahkan kepada Sri Yanti untuk mempresentasikan hasil penulisan proposal skripsinya. Pada Sri Yanti, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, kami beri kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Kata-kata penguji saya kepada Bapak Alisman SEMSI selaku pengunding pertama saya, dan kepada Bapak Yasserizal MSI selaku pengunding kedua saya, dan kepada Ibu Yeni Artika SEMSI selaku pengunding kedua saya. dan Bapak Apanti SEMSI selaku pengunding kedua saya. Baik, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten ASC Barat. Asri Yanti itunya berbesar. Ya, oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Asri Yanti. Fakultas Ekonomi, Ekonomi Pembangunan. Selanjutnya, pendahuluan. Yang pertama, naik turunnya ketimpangan distribusi dikarenakan pemerataan pembangunan dan pendapatan penduduk tidak merata tidak merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi besar kecilnya ketimpangan distribusi terjadi. Dengan kata lain, naik turunnya ketimpangan distribusi mengindikasikan pemerataan di suatu daerah atau negara belum berjalan dengan baik. Selanjutnya, masalah materi lagi masalah bagaimana pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap penduduk miskin di Kabupaten ASC Barat. Tujuan penulisannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap penduduk miskin di Kabupaten ASC Barat. dua landasan teori yaitu yang poin pertamanya ketimpangan pendapatan, yaitu kesejangan atau ketimpangan distribusi pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Hal ini tertermin dari adanya perbedaan pendapatan. yang kedua, kemiskinan, yaitu seorang dikatakan miskin bila mengalami kapabiliti deprivation, di mana seorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan. Selanjutnya, pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan, yaitu peningkatan pendapatan per kapita akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan, dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada awalnya proses pembangunan tidak tingkat, kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir, pembangunan jumlah orang miskin beransur-ansur berkurang. Terangka pemikiran, yaitu ketimpangan distribusi pendapatan sebagai variable A, dan penduduk miskin sebagai variable Y. Hipotesis Hipotesis diduga bahwa ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh terhadap penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat. Tiga, metodologi penelitiannya, tempat penelitiannya dilakukan di Aceh Barat. Jenis dan sumber data, yaitu penelitian ini menggunakan data sekunder, dan penelitian ini diperoleh dari Dinas Pemelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat, serta Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat. Pemikiran data, serta penelitian langsung dan dua, penelitian keperpustakaan. Analisis data, analisis regesi berganda, analisis koefisien determinan korelasi, dan UDT dan UDF. Terima kasih, Pak. Ya, dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Asrianti yang telah mempresentasikan proposal skripsinya. Oke, menunggu daripada Bu Yeni, maka mungkin langsung saja ada saya yang menguji sebelum nanti ada penguji pertama yang masuk. Baik, yang ingin saya tanyakan kepada Asrianti adalah ini banyak penulisannya, tata tulis diperbaiki lagi ya. Yang pertama, tata tulis diperbaiki lagi. Kita masih dalam tahap proposal. Proposal skripsi, bukan skripsi. Jadi, saya melihat bahwa di sini sudah menjurus kepada skripsi. Namun, kita masih dalam tahapan proposal skripsi. Oke, selanjutnya dari latar belakang yang pentingnya adalah apa, ini saya tanya sama Asrianti, apa korelasinya, bagaimana bentuk korelasi distribusi pendapatan itu mempengaruhi orang-orang miskin? Bagaimana? Coba Asrianti jelaskan. Gimana, Pak? Gini, judul Asrianti adalah tentang distribusi pendapatan terhadap jumlah orang miskin. Nah, apa coba sebutkan judulnya. Anggara distribusi pendapatan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat. Oke, hubungannya antara distribusi pendapatan ya terhadap jumlah orang miskin di Aceh Barat itu seperti apa? Tolong, Masrianti jelaskan. Hubungan antara rakyat miskin dengan distribusi pendapatan terhadap jumlah orang miskin. di halaman lima tepatnya. wajahnya, Pak, untuk melihat bagaimana pendapatan keluar orang miskin dalam memenuhi pendapatannya, Pak. Yang ingin saya tanyakan, kenapa distribusi itu bisa mempengaruhi jumlah orang-orang miskin? Apa penyebabnya? Karena adanya 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 ketidaksamaan pendapatan antara yang yang miskin dengan yang kaya. Struktur ekonomi di Aceh Barat ini yang dominan apa? Apa, Pak? Struktur ekonomi di Aceh Barat ini yang dominan apa? Pertambangan kah? Pertanian kah? Pertanian, Pak. Pertanian. Bisa nggak jelasin kenapa distribusi pendapatan itu tidak berhubungan secara ekonomi, struktur ekonomi yang berkaitan dengan pertanian? Karena asli yang dikatakan tadi kan struktur ekonomi kita itu dominannya pertanian. Bagaimana letak hubungan, korelasi antara distribusi pendapatan dengan jumlah orang miskin di Aceh Barat? nggak, nggak bisa. Kalau bisa, pas. Kalau nggak bisa, lanjut. Ya, intinya nggak ada asli yang dijelaskan ya di latar belakang ya. Bagaimana struktur ekonomi Aceh Barat seperti apa pendapatan orang Aceh Barat itu dominannya di pertambangan atau di pertanian seperti itu. Sehingga kita bisa menganalisis kalau di pertanian sudah menggunakan teknologi kah? Kalau di pertambangan apakah sudah banyak orang-orang luar masuk ke Aceh Barat sehingga orang Aceh Barat itu tidak dapat pekerjaannya. Di situ bisa Asrianti jelaskan secara spesifik. Baik, Asrianti? Pak? Ya, Pak. Oke, di halaman lima lagi. Jadi, Pak, yang harus dijelaskan, Pak. Ya, yang pertama struktur ekonomi Aceh Barat itu seperti apa? Orang Aceh Barat ini banyak kerjanya di mana dominannya apa? Setelah itu kalau analisis daripada Asrianti itu kan berbicara tentang distribusi pendapatan dan jumlah kemiskinan. Nanti Asrianti jelasin korelasinya itu yang berkaitan dengan yang dominan tadi. Pak-kapatannya, Pak-kapat tambangan, atau apa. Sehingga terjelas itu penyebab orang miskin di Aceh Barat itu disebabkan oleh Pak? Itu masih hipotesis dugaan. Jadi, baru kita buat penelitian di latar di bab tiga. Oke, sampai situ sudah paham? Sudah, Pak. Sudah, oke. Soalnya yang kedua, apa penyebab keobatan Aceh Barat itu mampu menurunkan jumlah penduduk miskin dan menyeimbangkan atau menstabilkan distribusi pendapatannya di tahun 2019. Bisa enggak Asrianti jelaskan? Karena dari data yang Asrianti dapatkan, bahwa Aceh Barat itu berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dan distribusi pendapatannya itu agak merata dari tahun-tahun sebelumnya. Tepatnya di halaman lima juga. Karena saya melihat latar belakang Asrianti ini sangat sedikit cuma lima halaman. tidak menjelaskan secara spesifik antara masalah-masalah yang berkaitan dengan penduduk miskin di Aceh Barat. Ada enggak? Bisa enggak Asrianti jelasin kenapa Aceh Barat itu berhasil? Atau bisa diadop oleh pekobatan lain seperti itu? karena adanya pemerataan di suatu daerah atau negara belum ini karena Pak kan ini membuat karena adanya pemerataan pembangunan Pak. Program-program apa saja yang dilakukan oleh sama seperti jalan pendidikan Nanti kan di proposal kan enggak ada kan? Ya tolong tambahkan nanti cari sumber yang akurat gali lagi informasi berkaitan dengan prestasi yang menurut Asrianti itu berhasil menurunkan jumlah duduk. yang ketiga oke Asrianti menuliskan di landasan teori itu ada hipotesis U terbalik dari Kusnett apa itu? bisa enggak Asrianti jelaskan? di halaman 10 di halaman kemudian 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 Terima kasih. Halaman apa? Halaman 10 tentang teori hipotesis U terbalik. Cepat asli, ini waktu ini. Pas, Pak. Pas. Oke. Jadi saran saya, pelajari lagi tentang hipotesis U terbalik. Lalu buat grafik dia lebih jelas, lebih paham orang baca. Grafik daripada U terbalik. Apa itu U terbalik? Namun di proposal dari sini tidak ada. Selanjutnya, di penelitian sebelumnya, saya melihat tidak ada penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dengan jumlah orang miskin. Malah di luar itu semua tidak ada yang berhubungan. Tidak ada di penelitian sebelumnya itu yang langsung berkaitan distribusi pendapatan terhadap jumlah orang miskin. Itu sebenarnya yang menjadi poin kita di sini. Cari lagi jurnal-jurnal yang berkaitan dua variable tersebut. Karena saya melihat bahwa judul daripada skripsi ini, proposal skripsi ini, terlalu sederhana. Cuma ada variable X1 dan variable Y1. Jadi, itu harus betul-betul dikuatkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Seandainya nanti hasil R2-nya itu kecil, R-nya kecil, hubungannya kecil. Mungkin hasilnya nanti bisa tambah variable. Maka bisa diuji agresi linear berganda. Tadi di metode penelitian, Asrianti menyatakan ini regresi linear berganda. Ternyata tidak bisa, karena cuma ada Y1, X1 minimal. Ya, X-nya ada 2. Itu baru bisa dikatakan regresi linear berganda. Kalau X1, Y1 itu bukan. Itu namanya regresi linear sederhana. Itu diperbaiki lagi di presentasinya. Ini yang terakhir bahwa di hipotesis itu, tidak ada istilah dugaan sementara. Sudah langsung mempastikan antara distribusi pendapatan dengan jumlah penduduk miskin. Berbicara hipotesis itu, dugaan sementara bukan sudah pasti. Ya, seperti itu lah. Mungkin gini, nanti ada beberapa catatan sudah saya catat. Mungkin nanti Asrianti bisa lihat, bisa konsultasi dengan person pemimpinnya. Mungkin itu saja dari saya. Sebenarnya saya persilahkan penguji, yaitu yang baru datang. Yang sudah datang maksudnya, dari tadi. Bu Yeni RTK SEMSI. Para Ibu, persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Pak Alisman dan Pak Yas Regal. Dan yang spesial untuk Astrianti ya, yang sudah mempresentasikan. Ini berdasarkan yang saya lihat, di tabel 1.1 dan 1.2 itu berarti kan membandingkan antara provinsi dan kabupaten. Jadi, dari data itu menunjukkan bahwa kalau yang di Aceh Barat, penduduknya meningkat, tapi jumlah penduduk miskinnya berfluktuasi, cenderung menurun. Hampir sama seperti Pak Afan disarankan tadi, lebih baik di latar belakang itu dijelaskan beberapa faktor itu yang menyebabkan cenderung menurun jumlah penduduk miskin. Itu kan pasti ada beberapa faktor. Nggak mungkin dia turun sendiri gitu kan. Nggak mungkin juga dengan pendidikan yang bagus, dia langsung nggak miskin lagi. Bukan cuma itu, jadi ada beberapa faktor. Mungkin faktor itu bisa ditambahkan jadi salah satu variable lagi. Yang abisnya satu, mungkin bisa dua variable lagi ditambah, itu nggak salah ya. Lebih bagus. Nah, kemudian menurut saya di tabel itu boleh diganti, dibuat grafik aja. Biar kelihatannya lebih bagus. Jadi dihilangkan yang tabelnya? Bukan dihilangkan, diganti. Bentuk grafik, tapi nanti konsultasikan lagi dengan pemimpin. Kalau pemimpin setuju silahkan, kalau enggak ya tak apa-apa juga. Itu cuma saran aja dari saya. Kemudian di tujuan, tujuan itu berarti bukan lagi untuk mengetahui, tapi untuk menganalisis. Oke ya, Asri. Selanjutnya penelitian sebelumnya itu ditambah, itu kan terlalu sedikit, minimal 15. Kalau untuk ketimpangan itu banyak. Bahkan dari jurnal internasional pun ada juga. Nanti bisa ditambah untuk referensinya. Terus, jangan pakai eskripsi. Itu di daftar pustaka saya dah lihat eskripsi. Tak boleh ya, eskripsi jadi panduan eskripsi kita. Kemudian untuk data, ini kan dapatnya dari BPS ya. Enggak ada dari DPKKD. Berarti hapus saja. Kalau memang dari BPS, BPS saja yang buatnya. Oke, kemudian penelitian itu penelitian sekunder, kan datanya data sekunder dari BPS. Enggak ada penelitian langsung, observasi langsung ada. Enggak ada, baru di BPS. Oke, berarti di bab tiga itu hapus. Di situ kan ada poin yang menjelaskan observasi langsung. Itu buang. Ada ya. Dan di definisi operasional variable, poin keduanya, ketimpangan, distribusi, ketimbangan. Itu maksudnya apa? Coba buka. Poin dua. Definisi operasional variable. Nah, itu maksudnya apa tuh? Enggak tahu ya, Asri. Poin dua. Poin satu, kemiskinan. Kemudian, poin kedua, ketimpangan, distribusi, ketimbangan. Pendapatan. Oh, pendapatan. Yaudah, nanti diganti. Ini memang saya enggak bisa mengecek satu persatu apakah semua yang dikutip itu ada di daftar pusaka atau enggak. Ya, kalau memang ada, ya masukkan. Kalau memang tidak ada, jangan ditambah-tambah. Atau mungkin ada di daftar pusaka, dalamnya enggak ada, nanti buang aja. Oke? Yang lain nanti tolong diperbaiki lagi. Itu aja, Pak Fandi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa yang... Pak Yas, ya. Halo? Iya, Pak. Iya, enggak ada suara, nih. Oke. Siapa yang memberikan komenin, Buan? Saya, Pak Fandi. Enggak kedenara, nih, suara Pak Fandi. Pak Fandi, ini apa? Mute dulu. Oh, ya, ya. Astagfirullahaladzim. Baik, baik. Terima kasih kepada Bu Yeni. Sampai kelupaan. Baik, silakan kepada Pak Lisman dulu, ya. Sebagai pembinaan. Boleh. Kepada Pak Lisman, kami besok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Prodi, Bapak Pandi, SEMSI, Ibu Selaku Penguji, dan Ibu Yeni juga, Ibu Yeni Ertika, SEMSI, Selaku Penguji, untuk Saudari Asri Yanti, dan Pak Yas, Tuminding, dua, terisimewa kepada Saudari Asri Yanti, ya. Setelah kita mendengarkan masukan-masukan ataupun koreksi dari dua penguji tadi, memang kalau kita melihat di latar belakang, Asri Yanti itu memang masih sangat, apa ya, belum menjelaskan secara keseluruhan maksud dan tujuan daripada judul yang dimunculkan, yang dibuat, gitu ya. Kita melihat memang lebih banyak pembahasan, penjelasan tentang provinsi, ya. Ini juga dikatakan oleh Ibu Yeni, sepertinya perbandingan antara provinsi dengan kebupaten. Padahal Aceh Barat salah satu yang membuat masalah penduduk miskin di Aceh, gitu. Selain Singkil, ya, dua kebupaten di Aceh, sebagai penyumbang kemiskinan untuk tingkat provinsi Aceh, itu di Aceh Barat dan Aceh Singkil. Sebenarnya judul bagus, ya. Tetapi mungkin cara penyajiannya yang masih sangat lemah, gitu ya. Nggak tajam penjelasannya, saya lihat di, saya baca sendiri juga di latar belakang itu. Tadi saya lihat dari penguji dua-dua juga sedikit menjelaskan itu, menanyakan tentang hal mengenai latar belakang. Tentang ada juga mengenai hubungan ini, Pak Padi, kata-kata dikorelasi antara ketimpangan, distribusi pendapatan dengan kemiskinan. Kalau kita mengkaji secara lebih spesifik, memang bagaimana mengukur ketimpangan ini, ya. Sebenarnya yang bisa kita ukur itu kan pendapatan per kapita. Ya, betul. Pendapatan per kapita. Saya juga melihat tadi di penelitian sebelumnya, saya lihat judul-judul orang. Nggak ada yang mengunculkan ketimpangan. Nah, ketimpangan ini bagaimana kita ingin melihat ketimpangan pendapatannya? Kalau bisa mungkin ketimpangan antara, kalau tadi dikatakan sektor pertanian, yang punya lahan dengan yang tidak punya lahan itu mungkin bisa saja memudiankan perbedaan itu. Jadi orang-orang yang nggak punya lahan pertanian, dia hanya statusnya sebagai penggarap, penggarap sawah. Otomatis pendapatannya kecil. Ya, saya pikir betul dikatakan Pak Pandi. Saya setelah membaca juga di latar belakang, masih sangat lemah sekali, ya. Saya melihat, gitu. Tadi juga muncul BNI mengatakan di kemiskinan itu, ya. Di tabel kemiskinan, ya. Mau dibuat, tapi ya. Terserah, yang penting. Saya ingin melihat, mengkaji dari data yang ada, gitu ya. Jadi, tadi juga Pak Pandi mengatakan ada penurunan kemiskinan, tetapi tidak diberikan penjelasan yang konkret. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh Barat dalam rangka pengentasan kemiskinan. Karena memang Aceh ini miskin. Penyumbang kemiskinan itu ada di Aceh Barat dan Aceh Singkir. Jadi, sebenarnya bagus judul kemudian. Saya setuju sekali hal-hal gitu kita angkat. Tapi kan kita belum, apa ya, mencoba melakukan pengkajian yang lebih komprehensif tergait dengan kemiskinan itu dari di mana dia sebenarnya penyumbang kemiskinan di Aceh Barat itu di mana, sektor apa. Jadi, bagus tadi masukkan-masukkan. Saya pikir, nanti kita lihat lagi variable, ya. Kalau memang perlu kita tambahkan variable, seperti Pak Pandi katakan, saya juga menjadi timbulkan datanya. Jadi, ketimpangan itu diukurnya bagaimana tadi? Distribusi pendapatan itu, ya. Ketimpangan, distribusi pendapatan itu bagaimana mengukurnya? Kalau pendapatan per KBK, jelas gitu ya. Nanti kita lihat, selian di ya, yang mana yang lebih kata ini masih proposal. Proposal itu kan masih saja bisa kita koreksi, ya. Jadi, itu hal. Yang kedua tadi saya lihat, Pak Pandi juga menanyakan tentang kondisi suatu terbalik. Karena itu, kamu harus lebih banyak membaca, ya. Supaya bisa memberikan jawaban apa yang ditanyakan. Dan ini, di nomor tiga tadi, sudah saya berikan penjelasan bahwa Pak Pandi menanyakan tentang jurnal yang tidak ada tadi, Pak Pandi ya. Iya, betul. Di jurnal itu tidak ada yang sesuai dengan, yang relevan dengan hasil yanti, ya. Makanya saya pikir nanti, karena ini masih jauh perjalanannya. Perjalanannya, bisa saja nanti kita lihat, kalau memang data itu tidak mendukung, bisa saja dirubah nanti. Ya, pendapatan perkapital juga bisa, kekemiskinan. Masuk, lebih masuk dia ke sana. Ya, nah itu saya pikir, itu Bu Yeni juga tadi sedikit mengenai latar belakang juga tadi ya. Sudah saya berikan jawaban tadi. Beliau juga menginginkan agar di latar belakang itu penjelasannya itu memang harus lebih komprensif memberikan jawaban dari judul itu tadi ya. Judul kita itu harus bisa dijelaskan secara lebih luluasa di latar belakang sebenarnya. Dan juga mengamati, beberapa kali saya baca, juga memang masih sangat dangkal sekali. Secara penyajian, kasihan, tentang permasalahan yang ingin diangkat gitu ya. Lebih banyak saya lihat provinsinya yang dimasukkan gitu. Karena provinsinya ya sebagai rujukan aja boleh gitu ya. Tapi kita membahas lebih banyak tentang gimana lokasi yang ingin kita buat penelitian. Itu yang harus banyak yang kita bahas. Saya pikir itu tadi di, apa ya, ada hal yang ditanyakan Bu Yeni tadi. Ini di, apa, person operable. Nanti di, coba koreksilah. Saya pikir itu dari saya Pak Pandi. Saya pikir bagus sekali masukan dari penguji tadi. Untuk kesempurnaan Asyrianti ya. Nanti kita coba bimbing lagi. Asyrianti sebenarnya harus lebih, apa ya, rajin. Lebih siat untuk melakukan komunikasi-komunikasi dengan bimbing ya. Kalau memang mau Pak Pandi. Saya pikir dari saya demikian Pak Pandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wisma. Saya telah memberikan sedikit masukan yang ada sebagainya. Selainnya kami perselakangan pada Pak Yasejel SEMSI. Untuk beri tanggapan dan sebagainya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Pak Sekjur. Yang juga berlaku sebagai host pada seri yang berbahagia ini. Yang saya hormati pemimpin satu Pak Alisman. Nampak cerah, minta terus ya. Bu Yeni Ertika yang tetap semangat. Jaga jarak di rumah saja kan. Baik, Asri Yanti ya. Tadi Bu Yeni, Pak Pandi sudah memberikan komentar terbaiknya ya. Pak Alisman juga sudah memberikan tanggapan yang baik tadi ya. Nanti semua masukan akan kita tampung ya. Untuk memperbaiki skripsinya ya. Nanti semua keputusan itu ada sama Pak Alisman. Nanti kita bicarakan Pak Alismannya untuk punya siapa? Asri Yanti. Baik, mungkin kita nggak memperpanjang lagi ya. Apalagi kami dengan Pak Pandi. Jampan nanti ada kuliah ekonometrik dengan Pak Firdaus, Pak Pandi ya. Iya, Pak. Iya, betul. Kami lagi ambil kuliah 9 kali penungguan dengan Pak Firdaus, selesai PP. Jadi, jalan keempat boleh Pak Pandi ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih salatnya Pak Pandi, Bu Yeni. Dan terima kasih kepada Pak Alisman dan Asri Yanti ya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yasi 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 yang telah memberikan sedikit berapa pencerahan dan seterusnya. Mungkin untuk hari ini, berakhir sudah seminar kita. Semoga ini menjadi bahan perbaikan bagi Asri Yanti. Perbaiki terus. Semoga untuk bisa melanjutkan tahap selanjutnya. Mungkin sekian saja. Mungkin sekian saja seminar kita hari ini. Mohon maaf jika ada kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.